Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Bertemu lagi dengan saya Tria Sabri Mita dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 16 Desember 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Proyek pembangunan sumur resapan di DKI Jakarta terus menuai polemik Bahkan kali ini PDIP menuding secara terang-terangan bahwasannya pembangunan sumur resapan Dikerjakan secara asal-asalan padahal biayanya cukup fantastis Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Yang menuding proyek vertikal drainase atau sumur resapan Dikerjakan secara asal-asalan tanpa memperhatikan asas manfaat Ia menyebut hasil pembangunan sumur resapan tidak sebanding Dengan anggaran yang bernilai fantastis mencapai 416 miliar rupiah Terlebih saat ini banyak titik sumur resapan yang ambles padahal baru saja dibangun Bahkan tujuan untuk mengurangi genangan tak sesuai ekspektasi Meski banyak pihak yang menilai gagal namun Pemprov DKI masih saja mengajukan anggaran Sebesar Rp350 miliar untuk proyek pembangunan sumur resapan di tahun 2022 Meralih ke berita kriminal Polresta Tangerang menggerebek bisnis TKW ilegal Yang menjanjikan gaji sebesar Rp17 juta per bulan Pasangan suami istri AM dan UA harus berurusan dengan polisi Lantaran nekat membuka bisnis PMI atau juga pekerja migran Indonesia ilegal Keduanya ditangkap di perumahan Lafon Cluster Alura 11 Nomor 33 Desa Wanakerta Kabupaten Tangerang Siti, 23 tahun, warga asal Lampung yang merupakan salah satu korban Mengaku sudah membayar Rp30 juta demi bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai PMI Sementara itu, kedua tersangka mampu meraup untung sebesar Rp360 juta per tahun Akibat perbuatannya, Pak Sutri ini terancam hukuman 10 tahun penjara Selanjutnya pemirsa, Postkota punya kelanjutan serial terungkapnya pria yang menjual kekasihnya Ternyata tersangka baru 2 bulan menggunakan aplikasi Michet untuk menjajakan kekasihnya Ade mengaku sebagai pemain baru dalam dunia SKC Pasalnya baru 2 bulan terakhir ini, ia nekat menjajakan sang kekasih melalui aplikasi Michet kepada pria hidung belang Sebelumnya, Ade yang bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik di Tangerang merasa kesulitan ekonomi Sehingga terbesitlah keinginan untuk menjajakan kekasihnya untuk mendapatkan keuntungan lebih Mirisnya lagi pemirsa, uang hasil Open BO sang kekasih digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan Vita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Kamis 16 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung sejuni website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Triasa Primita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi